Hai Rangin Hai Hai Panji Ngapain lo disini? Lo ngapain sini-sini? Kenapa sih lo selalu ngikutin gua? Jadi kamu mau ngejajal gua lagi? Latihan lo yang banyak Hiya Hyya Yah 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 Haa Yah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau telah membawaku berjalan-jalan di tengah cuaca yang sangat cerah ini, Pak Manjayangkara. Bagi pula jarang sekali, Ayahanda dan Ibunda mengizinkanku untuk pergi dari istana kayangan seperti ini. Benar, Tuan Putri. Gusti Raja dan Gusti Ratu mengizinkan Tuan Putri. Dikarenakan mereka kini bisa memantau keberadaan kita melalui tusuk kondek emas di sanggul Tuan Putri itu. Dengan begitu mereka tidak perlu khawatir. Apa kalian mulai merasa lelah setelah kita terbang cukup lama? Bibi Gendis, Bibi Giras, dan para pengawal aku yang setia? Tidak, Tuan Putri. Bahkan hamba merasa senang bisa berjalan-jalan seperti ini bersama Tuan Putri. Lagipula, kita sudah lama tidak keluar sebebas ini. Bahkan kalau Tuan Putri Widuri mau, kami masih banyak tenaga kok untuk mengantar Tuan Putri kemanapun. Benar kan, teman-teman? Ya, benar. Baiklah kalau begitu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju Laut Loas di depan sana. Tampaknya di atas sana akan lebih menyenangkan. Siap, Putri. Siap, Putri. Lupanya sebediku kali ini membuahkan hasil. Dengan begitu, aku bisa membalaskan dendamku kepada Raja Kayana yang telah mengusirku ke dalam dunia yang hendina seperti ini. Aku harus mendapatkan kone emas itu sekarang. Aku harus mendapatkan kone emas itu. Datanglah, wahai kegelapan. Datanglah. Menerilah, wahai angin badai yang maha dasyat. Kesantero Chakrawala. Oh, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba cuaca berubah buruk seperti ini? Entahlah, Tuan Putri. Sepertinya ini pertanda tidak baik untuk kita. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini, Tuan Putri. Benar, pengawal. Ayo, kita pergi dari sini. Baik, Tuan Putri. Oh, tidak. Taman, cepat. Kita harus mirip. Pernyanyilah, kalian semua, para mahluk. Ujuran, kalian akan segera berakhir tidak lama lagi. Tuan Putri. Itu jatuhkah? Oh. Terima kasih telah menonton 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 Tuan Putri Sebenarnya apa yang terjadi sekarang Syukurlah Paman baik-baik saja Sebentar Paman Terima kasih telah menonton Tuan Putri Mohon beri petunjuk Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku tidak menonton Terima kasih telah menonton Semoga menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku siap menonton Aku siap menonton Terima kasih telah 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 menonton Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Pak Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Rangin Tidak Mereka menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu One Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hah, apa sebenarnya yang terjadi antara aku dan si Panji? Mengapa juga guru mengangkat dia sebagai murid? Diam-diam lagi? Aku benar-benar tidak habis pikir. Rangin. Dari mana saja kau, nak? Biasalah, cari angin ya. Apa? Cari angin? Cari angin seharian sampai larut malam begini. Sudahlah, kamu jangan bohong. Ayo, cepat katakan sama ayah. Kamu pasti bermasalah lagi dengan... Angin. Dan sekarang, aku mau dikerokin. Karena aku masuk angin. Tangkap ya. Ayo, ngaku. Kamu berantem lagi sama anak buahnya Singgi ya? Aduh, enggak, Bu. Sudah besok bohong sama ibu. Ya, apa aku menteri bersumpah? Ah, enggak. Ibu paling tidak suka sama orang yang bersumpah. Tapi sumpahnya itu bohong. Sumpah palsu. Udah, Bu. Aku mau istirahat. Capek, Bu. Panji! Tadi malam, aku bicara dengan Widuri. Apa yang lu bicarakan? Tusuk konde emas. Tusuk konde ini sangat berbeda. Bahkan tidak ada duanya di muka bumi ini. Menurut cerita Widuri tadi malam, Tusuk konde milik Widuri itu jatuh di kalimas dan muara ini. Jadi, kami berdua harus mencari benda itu di dasar kalimas ini? Kau, pergilah menyelam ke dasar kalimu. Dan kau, menyelam ke dasar lautan. Iya, tapi gimana caranya, Guru? Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang, lompatlah. Aku akan membantu dari sini. Baik, Guru. Jangan ragu. Lompat. Jangan lupa. Jadilah kalian sekor hiu dan sekor buaya. Kenapa aku berbahwujud seperti ini? Keparti semua ini, Guru. Mengapa aku berubah menjadi sekor buaya? Oh, mungkin ini tuh hendak uru. Dan kau, Panji. Aku beri nama surah. Yang berarti hiu yang perkasa. Kau, Rangin. Aku beri nama payah. Bayah yang berarti buaya. Yang berarti buaya. Surah. Dan bayah. Berjuanglah, murid-muridku. Berjuanglah. Andaikan aku bisa menyelam seperti kalian. Sudah sejak dahulu, aku mencarinya sendiri. Tapi ilmu pamungkasku, ilmu batarakaran, pantang terkena air. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada puteraku. Đi. Mум. Tampaknya keberadaanmu sudah dekat dengan apa yang kucari selama ini, Sun. Masuklah! Hei, aku mendengar guru memerintahkan masuk. Pada siapa kiranya perintah itu dialamatkan? Karena aku tidak melihat apapun di sini. Aku yakin, sainganku pasti telah menemukan sesuatu. Dan aku harus segera mencarinya, jika perlu merebut apa yang ia dapatkan. Terima kasih. Aku yakin, musuhku ini sekarang sedang melawan para penunggu goa. Ayo, lawan, Panji. Dan setelah aman nanti, aku akan merebut apa yang kamu dapatkan. Hahaha, haa. Hahaha, yaa. Ah! Nampaknya Sekarang itu sudah melawan Para penunggu goa Dan sekarang Aku akan sembuh Wah, ruangan baru lagi nih Apa itu yang dimaksud guru? Itu sekonde emas Yang dimiliki oleh Tuan Putri Widuri Berarti aku yang memenangkannya Dan aku berhak untuk menikahi Tuan Putri Widuri Hei, apa yang terjadi dengan istanaku? Itu sekonde milik Putriku Kurang ajar Kamu curang, Panji Ayo, berikan tusuk kondek emas itu kepadaku Sebelum aku benar-benar marah dan membunuhmu, Panji Oh iya, siapa cepat dia tadi Gue yang cepat tiduri Huh? Hah, 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 hah Yaay, ya sayap- Yaay, yaah Yaay, yaah Yaay, yaah Ya payah Yaah 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 Mau apa mereka di sana? Entahlah, Nyai. Tapi sepertinya mereka akan bertarung satu lawan satu, Nyai. Aku tidak yakin putraku bertarung satu lawan satu. Nyai Batari dan orang-orangnya pasti memasang perangkap untuk menghabisi putraku rangin. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kumpulkan semua kekuatan yang kita miliki. Kita segera berangkat ke muara. Terima kasih. Bertarunglah kalian. Aku tidak peduli siapa yang menang. Yang aku butuhkan adalah tusuk kondek emas untuk menyempurnakan ilmuku. Dan menjadi sakti mandraguna untuk menguasai kerajaan kayang. Hei, Rangin! Balikin tuh tusuk kondek. Itu gue yang nemuin. Dan gue juga yang udah ngelawan prajurit-prajurit. Cepat balikin. Ayo, ambil saja kalau kau mau. Hei, Nyibatari. Dimana kau sembunyikan putraku? Ayo tujukan. Bisa pura-pura. Kamu sengaja kan ngejebak dia untuk ngabisin dia? Jangan bersilat lidah kau, Nyibatari. Ayo ngaku. Atau kita bertarung habis-habisan di sini. Hei, jadi nantang nih. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Raden Panje dan Raden Rangin sedang bertarung di tepi muara. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Apa? Apa yang kami jelaskan tadi, benar. kami bercerai pada saat kalian masih bayi merah? Ayo maju. 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 maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. sedikit kita hajar Iya Iya Yaah! Panji Rangin, Panji Anakku Sayang, sayang Rangin, Panji Tuan Putri, ambillah tusukonde itu Sebagai tanda cinta kami berdua kepada Tuan Putri Tidak, itu tidak mungkin Cepat, ambillah Tuan Putri Sebelum kematianku tiba Dan aku mati terakhir Cepat lakukan Tuan Putri Lakukanlah Tuan Putri Seperti yang diminta oleh anakku Maafkan aku, Rangin Sayang Rangin, Rangin Abangku, Rangin Panji Rangin, Panji Kalian bangunlah daerah Hunian di kanan Dan di sebelah kiri Kalimas ini Yang aku yakin Daerah ini akan menjadi kota yang sangat besar Dan pastinya bersejarah Dan karena Pengorbanan Rangin dan juga Panji Yang menjelma jadi Surah dan Baya Maka kalian namakanlah daerah ini Menjadi nama mereka berdua Surabaya Surabaya Iya Permisi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton